Intro Beginilah kondisi kantor Balai Desa Curugwetan, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon, Senin Siang. Kantor desa dua lantai ini hampir tuntas setelah dikerjakan multi-years atau berangsur setiap tahun. KU Desa Curugwetan Anang Muhari menjelaskan, sesuai perencanaan di tahun 2023 lalu, bahwa Rehab Kantor Balai Desa Curugwetan yang sebelumnya sudah dilaksanakan oleh PMD sebelum dirinya menjabat, namun ketika dirinya menjabat dan akan melanjutkan pembangunan, tetapi terjebak adanya peristiwa COVID-19. Kondisi itu membuat pelaksanaan melanjutkan Rehab Kantor Balai Desa tertunda dan di tahun 2023. Pihaknya secara bertahap mulai melanjutkan pembangunan kantor Balai Desa tersebut hingga tahun berjalan 2024. Saat ini pekerjaan sudah ke arah finishing, sehingga diharapkan di akhir tahun 2024 ini, pekerjaan Rehab yang tersisa sekitar 10% lagi bisa selesai. Sedangkan untuk mebeler akan diusulkan di tahun 2025. Sementara proses Rehab Kantor Balai Desa juga bersamaan dengan perencanaan lain, di mana PMD memanfaatkan lahan kosong yang berada di depan kantor Balai Desa untuk dijadikan pendopo. Sehingga pada anggaran tahun 2024 ini, untuk pelaksanaan pembangunan kantor Balai Desa anggarannya terbagi menjadi dua, dan untuk pembangunan pendopo pihaknya mengalokasikan khusus dari alokasi bantuan provinsi. Wahyu Ibisana, RCTV, Cirepo.